hai 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 lalu jaguman protes pengirahan jaguman tapi hukum fakir tetap jalan atau kok iya khasut itu biaya dosa peceran nubie naci ngomong onoto Jum'ni peceran tak ada gunanya goblok betul-betul menacis tapi Jum'ni maksudnya itu bedoh ya setelah tetap kakai khasutnya ubiaya dosa tapi ke Jum'ni kalau gunanya baru kayak khasut uang rusir-rusiran ke sana penyebaran Allah Islam mana Abdurrahman Dakhil kepelayu ini ngomong kasab langkah ya baru kayak terkesan tapi akhirnya jadi kerajaan yang ngomong kasab langkah jadi makhrobi marokor yin makhrobi mereka barat di Mekah barat di Sam disebut ngomong makhrib karena ngerana sehkoko lancara wong yukjo di ngeseh ngomong makhrobi walaupun ini daerah parang tiritis yang nama komisnya makhrobi yang tupan ngomong makhrobi makhluk makhrobi sana gara-gara-gara disebut lorong-gara-gara-gara marokor disebut makhrobi masa uang ya rayu tukang juru kuncinnya raroh jeneng gara-gara-gara disebut apa makhrobi biro piro mok lorong-gara orang pulau omong-gara-gara-gara-gara-gara ini pentingnya ngaji dan janji ini Allah mesti bener masalah itu kekakan ke susu wong kanjing Nabi singaswa dikulma sedek maun ngentikan kastantinopel dibuka ini kok sampai kalau ke Turki di Mejidnya di mimbarnya itu ada hadith soheh di riwayat Bukhari ditulis lataf tahun Nalkostantinia itu diriwatkan Imam Bukhari zaman itu belum terjadi ratusan tahun, ratusan tahun sampai awal-awal zaman benar-benar nyata Turki dibuka sampai Pangeran Sintun, Fatih zaman pemerintah ada otomat masa itu orang senangannya ada yang ada susu, karena susu suatu saat tetap sehingga orang Indonesia 600 tahun ada negara Islam orang tontonan mulutan, orang rasolat yang kaji, karena Islam menangan di Indonesia saking menangannya, orang keliru Islam, orang keliru Islam, bingung kalau sering ketemu anak santunya, paling bingung orang Islam Indonesia, berani yang mulutan, tontonan yang kaji, tapi rasolat gaya-gaya itu sering diduga orang yang sholat terus itikaf terus, kadang di penyakit medit segera pati sholat lho bingung, bingung Islam itu menghadapi Islam Indonesia sanggir pokoknya sanggir pinternya hukum sanggir pinternya ngelah pokoknya hukum tapi, kata Islam ini ngarep kan semuanya ngerti, rasol orangnya jaga dengan diri cara cingkrang polanya sama Indonesia sampai karena senda ke betul-betul karena sholat agajan betul-betul karena wiriden tahlila atau betul daerah tidak berbeda. Saya mengandungkan Islam Indonesia. Saya mengandungkan pengamat itu bingung. Saya sering ketemu ulama-ulama Meccah itu bingung. Saya mengandungkan Islam Indonesia. Saya mengandungkan saya mengandungkan, Sia itu kan menurut Anda salah. Ya sudah saya nanti masuk neraka karena saya sabduh sohabat, misai sohabat. Tapi Anda, hukumat Anda masuk neraka mergum buka aurat. Artinya begini ya, Dewi Persi atau siapa saja artis-artis 7B itu ahli sunnah. Tapi tidak akan menutupi aurat. Tidak benar. Akhidai benar tapi auratnya tidak benar. Tidak mau kemahalian. Kalau Rasulatlah menutupi aurat. Jadi bingung. Maksudnya, di Indonesia, tidak akan terlalu banyak. Mulai, coba, menek, mulai. Tidak mengharap Rasulatlah. Berikut. Tidak mengerti. Tidak mengerti. Tidak mengerti saya sadar. Islam Indonesia paling bingung menghadapi aurat. Tidak mengerti saya bingung. Tidak mengerti saya setuju. Jadi dia tidak menganggap itu problem. Jadi itu kan. Tidak mengerti saya sudah sunnah. Artis-artis yang melatur itu sunnah apa tidak? Sunnah. Aku sebut Soehat niż dunia sangat murah. Saya akan melutar oleh Orat. Tidak hidup orang lain. Tidak mengerti saya tidak mengerti alami oleh orang lain. Tidak mengerti ini. Saya itu mengerti saya sesuatu. Kenapa tidak bisa menutupi orang lain. Jangan-jangan火 biar ini menutupi orang lain. Tidak mengerti dia sampaikan. Yang seperti itu. berikut sama orang Iran segera sholat itu berikut berikut orang Mekah segera sholat orang Indonesia segera sholat itu berikut orang ini harus ada di pengamat tapi orang yang pengamat kan bingung orang yang bayari ini fenomena apa? kalau orang yang bayari kalau orang yang bisa jadi rezeki kalau orang yang bayari harusnya rezeki ini paham dan juga ke susu poin ini pesan saya mengajikan ini berdasar hadis syukai dan kenyataan itu banyak janji Allah dan Rasul orangku dikasih dan Konstantinople dibuka setelah ratusan tahun semacam-macam ini adalah orang yang akhirnya Islam menjadi penjuru dunia misalnya Islam untuk Indonesia setelah sekian ratus tahun ini mulai dari Australia dari Australia ada kampung Ampel ini adalah orang yang sedang bukan Karena Suriname tidak agama tidak itu jadi Islam ini makanya jangan dengan islam tapi agama ini Islam yang berarti sudah di Belanda tapi berbicara bahwa Jawa itu juga tak bingung tidak mengertika tidak mengerti tidak mengerti tidak mengerti tidak mengerti tidak mengerti tidak di negara Amerika yang kembali dari kampung Maduro ya berita gembira ya tenang kita nyusok kan mau nonton Toreko Naksabantiyah di pimpin sekakoni, sekakabani ini tuh Toreko Naksabantiyah nyewa apartemen wiridan Naksabantiyah nyusok ribuan umat pinggir apartemen terbang dojobaan wiridan Naksabantiyah melaku loh ini nyusok ada Toreko melaku pengirahan di sana pengirahan di Israel telafif ada yang berlaku ada yang berlaku ini adalah Toreko Naksabantiyah pengirahan di sana mau nonton ditulis ya nafsullah tak nanti minsalat adumat artinya kan nganti roh burda kan ngalim orang tidak mau roh burda terus pengirahan jadi Allah itu gak bakal berhenti menyempurnakan nurnya yang paling kasus itu di Swiss aja sama di Selandia baru itu agak kasus karena Islam pertama masuk di sana adalah yang bawa Ahmadiyah jadi itu agak unik hanya di dua negara itu pertama orang Islam pertama itu juga Ahmadiyah jadi ketika Islam sana main ke negara yang lain duh kok Nabinya satu di sana dua perkara ini pertama roh Islam itu Ahmadiyah jadi roh itu sial untuk nasib untung belum banyak jadi jadi gak ada tandingan yang memang pertama tahunya Islam itu Ahmadiyah tapi Arab Saudi tegas yang Ahmadiyah kan gak boleh haji jadi kalau dia mau haji Nabinya harus dikurangi satu karena jadi itu agak itu agak agak mengganggu lalas yang pertama orang Islam Ahmadiyah jadi ini ini perkorona ini berkori perkorona jadi kalau suwan ini namun kesusu itu menggunakan kesusu rapih khulikal insya itu apa min ajal saurihikum ayati falah astajin ayatku tetap tak ketok tapi itu juga kesusu sohabat itu rakabeh menangi putuhan sohabat itu rakabeh menangi putuhan imam Bukhari kondang-kondang imam sekarang sohab Bukhari itu ngakoni mbah ku mu'alaf yang Islam itu putuh zaman itu cerita Bukhari itu Ismail Muhammad Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi bin Bardasbah di jeneng Indonesia bin Karmen Bukarlan Bardasbah itu orang kondang itu putuh mu'alaf jeneng kondang-kondang berdasarkan anak Ismail Israad kiai anak Muhammad Ali Ming Dua kitab sohkai kitab sahusia Al-Quran itu proses kondang-kondang 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 itu jumlah yang kondang-kondang kondang-kondang itu susu itu berat oleh-oleh oleh-oleh seperti merocit tapi tidak mencobrol itu merocit juga terjun apa kondang-kondang berdasarkan kondang-kondang 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 pengajian saya ini wali pengajian bupati tega kapolsek 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 tidak dihutang dihutang ini sampai pengajian dihutang zaman itu dibuka pengajian saya ini bupati gubernur sampai presiden itu suhan kiai ini harus mau pengirahan kerasa barang harus kebuka korupsi kiai 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 harus rezeki kebuka paham bisa semoga semoga bisa biasa normal biasa kalau kita rambut musibah semoga biasa semoga sudah semoga itu korupsi semua semua orang banyak Jepang ini fenomena jamaat-jamaat itu juga kuat di Belanda, di... Orang Islam di mana-mana Kalau di Inggris malah sebagian pun angsal jadi anggota parlemen dan sudah nyata jadi Jadi sebagian parlemen Inggris itu beragaman apa? Islam, mulai kata Bos-bosnya itu Islam Contohnya rada absurd begini, orang yang gendak di Diana itu Islam Tapi orang Islam, contohnya tapi orang Islam Tidak ada yang bisa mencari Tidak ada yang bisa mencari Nah ini orang Islam itu sudah cukup Tapi kalau soal maksud saya tidak bisa Tidak apa? Tidak bisa Kalau soal kalah, saya tidak kalah Artinya saya mengatakan cara ini Saya mengatakan iman Saya sudah mengatakan orang Islam, orang Palestina itu kalah dari Israel Misalnya Tidak ada yang bisa mencari Orang Israel ingin mengenyahkan Palestina dari muka bumi Nanti ini Palestina tidak bisa terenyahkan Artinya tidak kalah Artinya Palestina tidak bisa menang Tapi Israel juga tidak bisa Kota suci orang Kristen itu di Zerusalem Nyatanya sekarang tidak milih orang Kristen Malah tidak mencari Fatikan Sehingga tidak asal usulnya Artinya tidak menang juga Mendingan Islam menang Meyakini kota suci ini Mekah Dan Mekah dikuasai Islam Orang Kristen meyakini kota suci di Zerusalem Tapi dikuasai apa juga? Yahudi kan? Tidak betul Artinya kenapa kita selalu bilang kita kalah Sementara tidak bilang orang Kristen kalah Mereka juga kalah kalau menuruti Paham ya? Apakah mereka kalah? Ini kemudian hanya bernakan Atau setan Belum ini kan sama-sama Kalah Abis biasa Bila sudah tidak meyakini kalah Apakah mereka tidak menjadi seorang yang Tidak seharusnya berubah Ini berubah kalah Apakah mereka kalah? Lihatannya orang Kristen tidak sukses Di kota suci ini tempat yang kelihatan Jisus Jisus Malah tidak berada di daerah Fransis misalkan kota suci di vatikan dulu nabi siapa yang disitu ya bingung kan, ada orang yang nyerang setelah kehidupan di klub di, bingung kan itu kan sama-sama kalah aku mikir terprovokasi tiang-tiang sehingga nggak tahu ngaji aku tidak akan mencari hal ini, tapi ada hadis-hati yang dikatakan putuh hati Syam mengatakan era Saidina Umar itu kali ini dalam majal Aksa, tapi itu majal Umar mereka yang pertama kali ini adalah majal Umar padahal nabi ngerti kan, zaman sugen nabi ngerti kan, zaman nabi ngerti kan